Musim kemarau dan musim hujan Sekarang kita menghadapi musim kemarau yang sangat berkepanjangan Karena apa? Karena dampak dari El Nino menyebabkan panas yang berkepanjangan dan suhu yang meningkat Para petani pun banyak yang mengeluh akibat dampak El Nino ini Tetapi ketika musim hujan datang kita bergembira menyambutnya Ya tetapi teman-teman perlu kita ketahui bahwa kalau hujan yang berkepanjangan akan banyak dampaknya Contoh banjir, pohon tumbang, tanah longsor Dan semoga di tahun 2023 lanjut 2024 itu tidak terjadi Kita sebagai manusia harus bersyukur Ketika musim kemarau datang kita harus bersyukur Ketika musim hujan datang kita harus bersyukur Sebagian dari teman-teman pasti seperti ini Aduh Musim kemarau Sangat panas Ditambah suhu yang meningkat tidak seperti biasanya Kalau musim hujan Waduh hujan Banjir Menyebabkan macet Jadi teman-teman Kita sebagai manusia Harus bersyukur Mau musim kemarau Mau musim hujan Tetap kita syukur dan berdoa kepada Allah SWT Semoga dari Kedua musim ini Tidak ada yang terjadi Dan Semuanya Apa yang kita rencanakan Berjalan dengan lancar Kita berdoa Di tahun ini Semoga musim hujan datang Tidak ada bencara yang datang Intinya tetap bersyukur teman-teman ya Di dua musim ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh